Hai semuanya, kali ini aku mau bikin tutorial Simply Natural Look, bonus tutorial alisterat. Keep on watching ya! Pertama-tama, kita bersihkan dulu wajahnya dengan misal water dan kapas. Campur moisturizer embryolist dengan primer Laura Mercier ke seluruh wajah, biarkan menyerap ke kulit. Gunakan tom pot foundation secukupnya di wajah, karena ini makeup simple, aku hanya memakai satu layer foundation ya. Aku ratakan dengan beauty blender yang sudah dibasahi air. Jangan lupa diratakan ke leher supaya nggak belang. Lalu, aku pakai foundation LA Girl shade yang gelap untuk shading dalam. Aku aplikasikan untuk shading hidung, pipi, dan juga rahang. Setelah diaplikasikan dengan puas, aku blend lagi dengan beauty blender supaya garisnya lebih rapi. Lalu, aku aplikasikan juga ke dahi. Untuk blush on dalam, aku pakai blush on stick dari Makeover. Aku aplikasikan dulu ke pipi, lalu aku blend dengan beauty blender mini, dan ratakan kembali di pipi. Selanjutnya, aku pakai Maybelline Edge Rewind sebagai concealer. Aku aplikasikan di bawah mata, tengah hidung, dan dagu. Lalu, aku blend dengan beauty blender mini. Step ini nggak sempat kerekam kamera ya. Selanjutnya, aku pakai loose powder dari Makeover. Aku ratakan dengan puff dari bawah mata sampai ke seluruh wajah. Setelah semua wajah sudah rata, rapihkan sisa bedaknya yang mengimpal dengan menggunakan face brush. Tambahkan lagi bedak dengan Chanel compact powder. Ini aku lupa seri apa. Lalu, kita ratakan lagi dengan face brush. Sebelum mulai makeup mata, kita rapihkan dulu bawah alisnya dengan menggunakan silet feather cut. Untuk makeup mata, aku mulai dengan eye primer Urban Decay. Kita oles kedua kelopak mata supaya eyeshadow-nya awet ya. Aku pakai eyeshadow palette Urban Decay Born to Run. Warna pertama, aku pakai shade drip. Lalu, aku bentuk setengah lingkaran di kelopak dan aku blend terus dan tambahkan lagi sampai warnanya intense. Supaya shadownya lebih cantik ngeblend-nya, aku blend lagi dengan blending brush. Untuk warna kedua, aku pakai eyeshadow mineral botanica yang shade peach. Aku isi kedua kelopak mata yang belum terkena eyeshadow. Lalu, aku menggaris eyeliner dengan menggunakan pencil gel liner. Aku garis di semanjang garis bulu mata. Maaf ya, secara ini tidak terlalu jelas diambil videonya. Selanjutnya, pasang bulu mata dengan bulu mata dari Artisan. Untuk lemnya, aku pakai lem bulu mata dari Expert Premium. Olesi lem di tepian bulu mata palsu, lalu tempelkan di atas garis bulu mata asli yang sudah digarisi dengan eyeliner. Nah, sekarang aku mau bikin alis serat. Pertama, aku pakai brow wax dari Vedum. Aku gosok spuli atau sikat bulu mata ke wax, lalu aku sikat ke bulu matanya ke arah atas. Setelah disikat, aku tempelkan bulu matanya ke kulit dengan gagang spuli supaya bulu matanya naiknya awet. Ini hasilnya, bulu matanya terlihat naik semua ya dan siap buat dengambar. Untuk menggambar alis, aku pakai ABH Brow Pomade yang dark brown. Aku frame kedua alis, buat garis dari alah luar alis dulu, lalu sambung ke bagian dalam. Nah, untuk frame alis, kita bikin hanya 3 perempatnya aja ya, karena bagian depannya mau digambar serat. Setelah frame-nya jadi, kita isi 3 perempat bagian tersebut dengan pomade lagi. Lalu kita sikat lagi ya bulu depannya, karena akan dibikin serat. Ini nih senjatanya kalau mau buat alis serat, aku pakai spidol alis dari MAC. Bagian depan alis yang belum diisi tadi, aku garis-garisi perlahan sampai terlihat seperti serat alis alami. Koreksi alis dengan foundation Naturactor Dengan menggunakan kuas, rapihkan pinggiran alis yang kurang sesuai bentuknya atau yang tidak rapih. Di bagian atas dan bawah juga ya. Setelah itu, blend dengan kuas dan tap-tap dengan tangan sampai garis konselernya tidak terlihat. Setelah semuanya jadi, rapihkan kembali bentuk ujung alis dengan menggunakan spidol MAC lagi. Karena bawah alis tadi sudah kena concealer, kita blend lagi ya eye shadow-nya. Untuk bawah mata, kita aplikasikan eye shadow coklat tadi di bawah mata. Garisnya 1.4 bagian ujung luar seperti ini ya. Lalu, pakai eye shadow peach lagi di 3.4 garis bawah mata dari bagian dalam sampai batas shadow warna coklat tadi. Selanjutnya, aku pakai highlighter Dior. Aku pakai warna kremnya, lalu aku aplikasikan di ujung mata bagian dalam atau pas di belek. Akhir, untuk bagian mata, aku pakai shade breakaway dari eye shadow Urban Decay yang sama. Aku aplikasikan di bawah alis. Dengan ABH Contour Palette, aku tambahkan shading dengan menggunakan kuas supaya lebih terlihat lagi di bagian tuti, rahang, dan hidung. Gunakan blush on max shade Melba. Aplikasikan di pipi kanan, lalu seberangkan ke hidung. Jadi, hidungnya juga diusat blush on ya, sampai ke pipi kiri. Blush on ini bikin wajah terlihat segar. Gunakan Wardah Eyeliner Spidol. Garis pian atas bulu mata, tips aja untuk hasil yang natural. Finishing terakhir, aku buat ombre lips dengan dasar lipstick BLP Lip Coat. Aplikasikan ke seluruh bibir dengan rapi. Untuk ombre-nya, aplikasikan lip cream warna maru di tepian dalam bibir, atas, dan bawah. Lalu, lebarkan cream-nya dengan menggunakan cotton bud atau kuas lipstick kalau ada. Selesai deh semua tutorial kali ini. Tulis komen kalian ya untuk next tutorial kalian pengen rukas look apa. Dan jangan lupa untuk komen, share, like, and subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax